ini karena nggak kerja kerja aja belum dibayar ya sabar besok gajian ini kurutong benar-benar dibayar gratis jangan bilang gratis ya tunggu dulu kita hitung-hitungan ini kita hitung-hitungan kamu kalau ngontrak berapa nggak tahu nggak ngontrak ngontrak waktu di Jakarta 600.000 nah kamu di sini dipotong kamu tinggal di sini ngontrak 600.000 suami macam apa masa istrinya dibilang ngontrak jangan marah jangan marah jangan marah jangan nangis istri eh suami doang ini nih istri ngikut suami bilangnya ngontrak bilangnya numpang jangan marah sama kamu bilang numpang tapi nggak ikhlas kamu nangis ini kasih lihat udah ngontrak dong hahaha kamu kalau mau numpang yang ini yang ikhlas dong jangan sampai nangis ini ini suami istri aja dipilih numpang mantep kan gitu jadi kelas hati tegar ngomong kamu bilang nih kasih lihat nah nangis terus hahaha hah hahaha 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 nangis terus nih nih liat ke kamera nih biar 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 liat ke kamera ya nggak nggak betul-betul nih nih jadi memang ini istri numpang sama suami gitu ya ya kalau bantu suami itu wajar gitu istri-istri lupa enggak terima nangis aku sesungguhkan Mak biasa aja kalian nais ini sedikit pura-pura gitu jangan nais beneran kayak gitu apa lagi yang kamu tanyain lah bukan begitu ma kamu tadi kan tiba-tiba ngomong gajian kan jadi kita akan merempet ke gajian ya kamu ingin gajian berapa saya tanya sebulan ya enggak tahu biasa kan majikan bilang berapa ya enggak begitu dong enggak enggak Bagaimana kan sesuai dengan pekerjaan kamu kan tahu majikan kamu keuangannya kan dipegang sama kamu juga jadi kamu bisa nyetong kamu minta gaji berapa sebulan gitu kamu kan tahu kegangan apa sih pegawai ini bersekian-sekiannya kamu pantasnya bapak nah saya lihat kamu tuh nggak kelihatan kerja saya sering lihat kamu tidur dengan enak gaji tidur karena buat istirahat gaji tidur tidur gaji tidur digaji gitu gaji kambing kali ya orang-orang tidurnya digaji udah cepet apalah ya kamu tanyain ya kamu sabar dong jangan nangis dulu om pertanyaan saya tanyain aja kamu jawabnya masih setengah hati seperempat cantum gimana itu udah panjang tuh tidak apa-apa ya penonton ini lah perempuan lucu dia minta gaji ketika kita tanya tidak jelas itu hitungan gaji yang udah tinggal sama suami ya itu 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 buat bayar kontrakan ke suami gitu aku penonton masa tinggal rumah suami bilang yang kontra numpang penumpang lagi di kamu yang tadi mau numpang duluan ditambahin biar enak ya pedes sekalian ya begitu enggak begini nah sekarang saya mau tanya sama kamu kalau memang tadi kamu juga nanya ya memang ini pertanyaan wawancara ini saya kamu kan nggak mau disebut kontrak nggak mau disebut numpang sekarang sekarang kamu pengen disini sebut apa nggak tahu udah nggak tahu yang kepengennya kamu ya kalau cuma disebut istri istri kan anak orang tapi kan walaupun kamu disebut numpang atau disebut kontrak disini kan tetap predikat kamu disini sebagai mama saya panggil kamu mama ayo 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 ya nggak salahnya gimana kalau saya sebut kamu lupa numpang panggung kamu tuh apa enggak salah masa situ penberkali ngomong gitu biasanya perempuan yang bener terus oh itu bener semuanya bener semua semuanya ada kamu kalau ngomong itu ngomong tambah sedih tuh menambah nangis itu agak tuh ada apa ayo jangan lupa pakai tisu ya 30 detik jangan pakai tisu kamu maunya dianok apa kamu disini ya oke Tuhan Putri karena kamu sekarang udah jadi Tuhan Putri disini atau Tuhan rumah ya kan ya kamu yang biasa ngabisin duit saya juga enggak pemasalahkan enggak minta kembali karena kamu sebagai Tuhan rumah harus ya enggak papa gitu ya kamu jangan minta gajian dong sama rumah saya karena kamu Tuhan rumah Tuhan begitu kan salah lagi kena enak lagi ya ini lucu sekali ya dia mau dianggap Tuhan rumah tapi maunya gajian juga terjainnya lucu sementara uang sama siapa di rekening dia ya 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 tapi kan kalau di rekening kalau ngambil bilang nyolong harus tahu Hai nah sekarang kamu ngambil ya ngambil ya ngambil ya ngambil ya itu bisa ada tujuan kita Nah kalau tujuannya memang eh yang tidak diketahui tujuannya ya wajiblah kamu ngomong dulu Pak saya mau ambil uang gitu harus ada um money control ya money control gitu jadi orang ngambil duit pasti ada tujuannya iya tapi saya hanya mengontrol kamu supaya tidak berlebih maksudnya berlebih pemakaiannya itu yang namanya penampungan memang besar tapi kalau peralunya dibikin bocor itu pasti pengeluarannya tidak stabil atau muncul terus nah saya hanya mengontrol saja makanya saya bilang kalau kamu mengambil uang tanpa izin saya memang saya sebut nyolong tapi apa pernah setelah kamu nyolong saya suruh balikin ya Enggak tunggu dulu jalan-jalan 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 kamu mau jadi kebanyakan jawabnya satu ya setelah kamu nyolong saya tahu apa saya suruh balikin ya Enggak tau ya satu kedua apa kamu setelah saya bilang maling kamu terus saya bawa kantor polisi untuk dipidana tidak kan itu cuma ngomong doang jangan begitu kamu hormatin saya sebagai lagi-lagi saya cari uang memang saya tahu rekening kamu boleh pakai ya boleh pakai suka-suka kamu tetapi sedikitnya kamu kasih tahu saya cuma kasih tahu doang Hai paham tidak Hai terus kenapa itu menangis tambah teras salahnya saya dimana kalau saya bilang kalau kamu nyolong itu walaupun kamu baru satu kali nyolong duit saya yang di rekening ngambilnya gitu baru satu kali enggak ngomong kamu tapi kan satu kali itu saya cuman manage kontrol doang ya itu oh kamu cuma sedikit ngomong doang ke suami Pak saya ambil uangnya buat ini gitu jadi ngomong dulu baru ambil bilangnya besoknya sudah sudah ngambil sementara dia SMS itu kemarin jadi ponbankingnya enggak bohong ya ada uang keluar hari kemarin sampai hari ini kok saya enggak ngerasa ngambil uang dia juga enggak bilang gitu ketika ditanya berumur ini salah itu saya sama salah seperti itu coba Hai nah jadi maunya bagaimana maunya kamu ngomong apa ngambil-ngambil dulu baru mau ngomong begitu atau ngomong dulu coba kalau kamu jadi saya sebagai suami ingin dihormatin istri apa tidak jujur aja ya dihormatin jadi kalau sandainya kamu tuh jadi seorang naki-laki yang bekerja cari uang dulu kan kita jauh-jauh ke sana-sana ya kan di rumah istrinya mau pakai uang mau belanja tapi ini ngomong nggak jujur aja ngomongin sama sama saya juga pengen begitu dong ini sama jangan nangis ngecil berarti kamu tuh yang